Intro Uru penggerak tergerak Dalam hati yang bergerak Semangat yang menggelora Menggenggal mimpi bersama Pembelajaran yang menyala Melantaui hari-hari yang biasa Kocin yang penuh makna Supervisi dengan cinta Guru penggerak tergerak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandung Kami beranggotakan saya sendiri yang pertama Iqbal Bukhari dari SMP IT Nurul Wasila Yusti dari SMA Bina Muda Hacicalengkah Saya Lina Ratna Ristiani dari SDN Tanjung Belaya 02 Baik, disini kami akan mencoba melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik Disini ada berbagai peran yang akan kami lakukan Yang pertama ada yang berperan sebagai observer Kemudian juga ada yang berperan sebagai coach Dan yang terakhir ada berperan sebagai coaching Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bu Yusti hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Gini ya Bu Ini sebelum kita melakukan Ibu sebagai akan melakukan coaching Saya disini berperan sebagai observer Akan memberikan rubik penilaian dulu kepada Ibu Sebagai acuan saya Untuk memberikan penilaian pada coaching Ibu Yang akan dilakukan Ibu Jadi sebelumnya Ini rubik penilaian setelah saya siapkan Yaitu Yang pertama Saya harapkan Ibu di dalam percakapan coaching Memiliki prinsip paradigma Berpikir seorang coaching Yaitu yang pertama Kemitraan Proses kreatif Memaksimalkan potensi Dan Ibu juga Saya harapkan memiliki kompetensi isi dari coaching Yaitu present kehadiran penuh Mendengarkan aktif Dan menunjukkan pertanyaan berbobot Dengan teknik rasa Dan diharapkan juga Nanti Ibu dalam proses coachingnya juga Menerapkan Dalam melakukan coachingnya Menerapkan alur firta Yaitu tujuan Identifikasi Rencana kerja Dan tanggung jawab Oleh karena itu Sebelumnya Saya akan mengejukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Boleh ya Bu? Boleh Ibu Yang pertama Kompetensi inti apa Yang ingin Ibu dikembangkan Di dalam sesi nanti coaching Kalau saya Rencananya akan mengembangkan kompetensi inti Yang aktif listening Yaitu mendengarkan secara aktif Apa yang akan disampaikan oleh coaching Mungkin ya itu Yang paling ini ya Paling Bisa memberikan kita Bisa memberikan kita Yang penting itu Untuk mengetahui ya Masalah-masalah di coaching Jadi dengan Mendengarkan yang aktif ya Betul Serta itu Kira-kira Indikator ketercapaian apa Yang menjadi tolak ibu Tolak ukur ibu Di dalam melakukan sesi coaching itu Indikatornya ada cukup banyak ya Ibu Yang pertama itu Ada kehadiran menuh Lalu ada Berbicara secara aktif Menunjukkan minat Juga bisa melakukan refleksi Seperti itu sih Ibu Dan lain Dan beberapa hal lainnya Bagus sekali ya Ibu Untuk itu mari Kita akan melakukan coaching Semoga sesi coachingnya Berhasil ya Ibu Dengan coaching Dan apa yang menjadi indikator Ketercapaian Ibu Dapat capai Terima kasih Ibu Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bapak Yudbal? Alhamdulillah Udah keadaan sehat Bagaimana dengan Ibu Yusri? Alhamdulillah Baiklah Pak Hari ini Kita akan melakukan Coaching Observasi Untuk supervisi akademik Dengan menggunakan Alur kiri buka Bapak sendiri Apakah sudah mengetahui Apakah itu Alur kiri buka? Baikku Kalau saya sendiri Alhamdulillah Sudah mengetahui Alur kiri buka itu sendiri Dan insya Allah Saya akan mencoba Untuk mengimplementasikannya dengan baik Baiklah Jadi kita hari ini Akan mendiskusikan Apa yang Tantangan apa Yang Bapak hadapi Dan nanti kita akan Melakukan brainstorming Untuk menghasilkan Sesuatu Dari Pembicaraan tersebut Jadi Untuk Pak Iqbal sendiri Kira-kira Apa sih Pak Yang ingin Bapak dapatkan Atau yang ingin Menjadi tujuan Bapak Dalam sesi coaching hari ini Baik terima kasih Atas kesempatan Yang telah diberikan Ijin menjawab Terkait dengan Hal yang ingin saya Dapatkan Dari proses coaching Kali ini Lebih kepada Tidak mendapatkan Tidak Apa lagi Tahan Mendapatkan solusi Tapi Yang ringkas Untuk mendapatkan solusi Bagaimana Untuk meningkatkan Literasi siswa di sekolah Oke siap Sudah ada benang-benangnya Oke Kita ulang lagi ya Jadi Sebelum kita memulai Sesi ini Kita harus tahu Apa yang ingin kita capai Jadi bagi Pak Iqbal sendiri Apa sih Pak Yang menjadi tujuan Atau apa yang ingin Bapak dapatkan Dari sesi coaching Kita hari ini Baik Untuk tujuan Yang ingin saya capai Terkait dengan Proses coaching kali ini Saya ingin mendapatkan Sesuatu yang Sifatnya solutif Terkait dengan Masalah yang saya Sedang hadapi Oke Baiklah Sekarang kita akan masuk ke Bagian identifikasi Masalah Yang menurut Bapak Apa sih Pak Yang tantangannya sedang Bapak hadapi Di saat ini Yang menjadi concern Bapak Oke Sebetulnya Memang kalau misalkan Dari segi Masalah Ini bukan masalah Tapi lebih kepada tantangan Betul sekali Yang pertama terkait dengan Proses budaya positif Yang coba saya lakukan Khususnya pada Bidang literasi Itu saya rasa Masih terdapat Beberapa kendala Salah satunya Masih kurangnya Minat Baca siswa Yang kemudian Mengakibatkan Kualitas hasil Proses pembelajaran Dan juga Kualitas dari proses Siswa Dalam Membaca itu sendiri Menjadi kurang optimal Itu yang saya rasa Oke Atau Bapak bisa menjelaskan Detail Dari Tantangan Yang Bapak hadapi Saat ini Khususnya Untuk di Sekolah Bapak sendiri Di SMP IT Nurwasilah Bagaimana keadaannya Dan apa sih Yang menjadi tantangannya Baik untuk Keadaan ya Bu Saya jelaskan Secara Faktual Yang pertama Terkait dengan Concern saya Tantangan Di bidang literasi Saya rasa Yang saya lihat Belakangan ini Concern siswa Dalam membaca Utamanya Itu mengalami penurunan Yang awalnya Di bulan-bulan awal Tahun ajaran ini Itu mengalami peningkatan Namun Di beberapa bulan Menuju Akhir semester pertama Itu mengalami penurunan Ada beberapa Hasil terlang saya Terkait dengan Mengapa terjadi Penurunan Terkait dengan literasi itu sendiri Yang pertama mungkin Daripada Sarana Dan prasarana Di antaranya Salah satunya adalah Buku yang kurang variatif Sehingga Proses daripada Literasi siswa itu Menjadi cenderung Setangan Karena pada dasarnya Mereka sudah Mungkin secara Keseluruhan Membaca Buku bacaan Yang mereka inginkan Yang kedua Terkait dengan Kuantitas Mengalami penurunan juga Yang awalnya Kehadiran siswa Di perpustakaan Mungkin ya Kemudian juga Peminjaman buku Itu mengalami penurunan Dan yang ketiga Kualitas hasil bacaan Terkait dengan Konsen saya sendiri Saya melihat Bahwasannya ketika Seseorang Baik itu siswa ya Saya tanyakan Beberapa hal Terkait dengan Apa yang mereka dapatkan Dari proses hasil bacaan Ternyata Kalau kita buat Persentase itu Masih di angka Yang sekiranya Sangat kurang Dalam artian Mereka hanya membaca Terkait tahu Mengerti Apa yang mereka Sudah baca Kurang lebih seperti itu Oke Luar biasa Berarti Bapak sudah Matahui secara detail Secara faktual Apa yang sudah terjadi Di SMP Bapak sendiri Betul Dan Bapak juga sudah Mengidentifikasi Faktor-faktor apa saja Yang Menjadi indikator Menurunnya Literasi siswa tersebut Itu luar biasa sekali Nah Kalau Ketika kita menghadapi Sebuah tantangan Tentu Saya yakin Bapak memiliki Rencana-rencana Di dalam Benak Bapak Kira-kira apa sih Rencana Konkret Bapak Yang sudah Bapak Pikirkan Atau mungkin Bahkan sudah direncanakan Untuk Mendorong Peningkatan literasi siswa Khususnya di SMP Bapak Baik Untuk rencana Aksi yang ingin Coba saya lakukan Sebetulnya ini Sangat diperlukan Ya Bu Proses coaching kali ini Memang Karena yang pertama Saya kurang pede Dalam menjelaskan Concern ini Kepada halayak umum Karena ini baru Riset saya pribadi Dan belum saya coba Sebarulaskan Padahal itu Dalam proses rencana Aksi ini Saya ingin mencoba Menjelaskan terlebih dahulu Identifikasi masalah Yang awal Bahwasannya Adanya proses Literasi Yang mengalami penurunan Kemudian setelah itu Akan coba Saya buat laporannya Kemudian setelah Dibuat laporan Saya akan coba Mensosialisasikan Apa yang saya Coba rencanakan Di kegiatan Kombal Atau komunitas belajar Di sekolah Kemudian Setelah saya Mencoba Mengidentifikasi Kemudian juga Memberikan sejumlah informasi Yang sifatnya informatif Kepada guru Kemudian juga Kepada petinggi sekolah Seperti kepala sekolah Nah Saya harapkan itu Ada sumbangsi Yang sifatnya positif Entah itu dukungan Materi Ataupun dukungan Dalam bentuk Hal lainnya Seperti Adanya bantuan Proses bagaimana Menciptakan budaya Literasi di sekolah Seperti itu Oke Baiklah Berarti rencana Si Bapak itu Memang Baru Mengidentifikasi Lalu Mengajukan info Dan Bapak Expecting Ada kerjasama Baru ya Seperti itu Ada kolaborasi Kolaborasi Memang kolaborasi Itu menjadi sebuah kunci Ya Bapak Tanpa itu Kita tidak bisa Dan Kira-kira Bapak akan Memulai Tindakan itu Mulai kapan ya Bapak Baik Untuk Kegiatan yang ingin Saya coba Rencanakan Sudah ada Timelinenya Tetapi memang Perlu dulu Konsolidasi dengan Berbagai pihak Salah satunya Para petinggi sekolah Untuk Planning A Saya mencoba Melakukan kegiatan ini Di tahun ajaran Yang sama Tahun ajaran 2024-2025 Di semester yang kedua Nah dimulai dari Bulan Januari Karena kita Konsernya itu Terkait dengan Peningkatan secara Kontinu Atau berkelanjutan Dalam artian Ingin dimulai Sedimi mungkin Untuk melihat Efektifitasnya nanti Di tahun ajaran yang baru Jadi ada pun Kalau nanti Misalkan mengalami Angka yang fluktuatif Kita masih ada waktu Untuk memperbaiki Di tahun ajaran yang baru Gitu Perang lebih Oke Nah Luar biasa ya Apa yang sudah Bapak rencanakan Itu sangat Aplicable Tidak Tidak terlalu tinggi Tapi masih terukur Untuk Ini ya Untuk Solusinya Untuk apa yang akan Bapak Lakukan ini Dan Untuk Aplikasinya Di sekolah Bapak Kira-kira Dukungan apa sih Pak Yang Bapak butuhkan Untuk mendukung Bapak menjawab tantangan Atau mendukung Meningkatnya Literasi Sekolah Literasi Di siswa ini Baik Dari segi Tenaga dulu Mungkin saya memerlukan Sangat memerlukan sekali Dukungan secara penuh Dari Rekan kerja Baik itu Yang berkecimpung langsung Di literasi Salah satunya Koordinator literasi Kemudian juga Penggegas literasi Di sekolah Dan juga Dukungan dari berbagai pihak Yang tentu saja Bisa mensukseskan Peningkatan literasi Atau peningkatan Kualitas literasi Baik secara kualitas Ataupun kuantitas Dari proses tersebut Nanti diharapkan Adanya peningkatan Walaupun Tidak signifikan Tetapi yang saya harapkan Ada kesenambungan Antara Kinerja Dan juga Hasil Atau output Nah Kemudian pada prosesnya Memang Kita tidak secara Langsung Bisa mendapatkan Hasil yang maksimal Nah tapi Disini yang saya Tempatkan adalah Pada prosesnya Saya ingin ada Sifat yang Bentuk kerjasama aktif Dengan Tantangannya Tentu saja Kolaborasi itu Sangat menantang sekali Ya Bu Banyak kiranya yang memang Pada prosesnya Kolaborasi itu Tidak serta-merta Berjalan dengan bayi Banyak sekali Tantangan yang harus Dihadapi Tapi itu semua Bisa dilakukan Ketika kita Mulai bisa Mau mencoba Terlebih dahulu Nah kemudian Untuk siswa itu sendiri Mungkin saya Harapkan itu Terkait dengan Peningkatan Tentu saja itu Orientasinya kepada Penggegas dulu ya Bu Karena Tidak di Tidak mau dibuat Buat dalam artian Tidak disadari Ataupun disadari Penggegas Atau Yang membuat Ide kreatif Ataupun Membuat Sebuah rencana Tentu saja Kalau siswa itu Sebagai Pelaksana Dalam artian Apa yang kita Rencanakan Akan terlihat Atau nampak Bagus Ketika tentu saja Rencananya disusun Sedemikian rupa Agar bisa terlaksana Dengan baik Kemudian saja Untuk siswa Ini yang saya harapkan Tentu saja ada Perubahan yang Signifikan Dalam artian Karena tadi Mungkin Sumber daya ya Sumber daya yang Mendukung mereka Dalam proses Liberasi itu Kurang Seperti persentase Bahan bacaan Yang mungkin perlu Upgrade Kemudian juga Budaya yang Mungkin perlu ada Perubahan Entah itu Kegiatan membaca Ataupun Kegiatan berdahuku Ataupun Rencana Lainnya Yang mungkin Kita harus Pijak Terlebih dahulu Efektifitasnya Efisiensi Dari proses Pembiayaan Dan sebagainya Kemudian juga Tantangan tersendiri Itu meningkatkan Literasi Disiswa yang Masih Kurang Keinginan Untuk membaca Karena Kalau yang saya Lihat sekarang Tingkat literasi Di sekolah itu Masih di beberapa Siswa Dalam artian Tidak di semua Ternyata Masih hanya Di beberapa Yang saya inginkan Di sini minimal Mau dulu Untuk membaca Selebihnya Selebihnya Kembali lagi Kepada proses Oke Luar biasa ya Pak Ini Sebuah Langkah yang besar Mengingat Indonesia sendiri Saat ini Memiliki tingkat literasi Cukup rendah Jadi ini Merupakan Sebuah tantangan Yang Luar biasa Dan Pak Iqbal Sepertinya memang Sudah memiliki Rencana konkrit Dan Sampai sudah ada Jalannya ya Tinggal dilaksanakan Karena Untuk Menjawab tantangan ini Kita Membutuhkan Hal Yang Bersifat Konsisten Kita membutuhkan Konsistensi Di sini Apa sih Pak Yang menurut Bapak Bisa Bapak Lakukan Untuk menjaga Konsistensi tersebut Supaya Tidak Kendor Karena Aduh Ini Ketika Menghadapi Apa ya Menghadapi Halangan Misalnya Kira-kira Apa sih Yang bisa Membuat Bapak Konsisten Saya sebetulnya Sudah memiliki Sebuah Rancangan Ide Ide ini Memang Sudah terlintas Cukup Sangat lama Namun Mungkin Bisa dicoba Ketika saya Mau Memulainya Jadi Saya sudah Memulai Dari diri Saya sendiri Kemudian Secara tidak Langsung Saya juga Melihat Efektivitasnya Dan Ternyata Lumayan Berdampak Salah satunya Bu Mengintegrasikan Proses literasi Dalam Mata pelajaran Contoh Mata pelajaran Saya Di mata pelajaran IPA Banyak Kiranya Saya Mengintegrasikan Proses-proses Pembelajaran Itu Dengan Literasi Salah satunya Misalkan Dalam kegiatan Presentasi Saya tidak Sudah Tidak Membiasakan Yang menjadi Fokus Itu adalah Buku Tapi silahkan Explore sendiri Dari berbagai media Dari proses Literasi Saya hanya Memfasilitasi Dalam artian Ide Silahkan Kembangkan Sendiri Kemudian Juga Proses Problem Solving Pemecahan Masalah Ataupun Hal lainnya Siswa Yang menemukan Sendiri Proses tersebut Mereka Lakukan Kemudian Mereka Menemukan Jawaban Sendiri Dan Ternyata Proses tersebut Mereka Sangat Menikmati Terlebih Tapi ketika Mereka 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 Mungkin Jenung Dengan Proses Kegiatan Yang Sifatnya Kesual Di kelas Seperti Membaca Buku Mungkin Saya Coba Menggiring Mereka Ke Laboratorium Komputer Meninjau Berbagai macam Informasi Yang mereka Butuhkan Dan Ternyata Itu Cukup Efektif Dan Mungkin Ini Bisa Di Imbaskan Pada Guru Lainnya Diberikan Informasi Bahwasanya Ketika Kita Mengintegrasikan Literasi Di mata Pelajaran Itu Bisa Efektif Baik Ini Luar biasa Yang saya tangkap Dari Bapak Itu Begitu Mendalam Tapi Sangat Mengakar Supaya Bagaimana Cara Literasi Karena Kalau Membaca Disuruh Langsung Membaca Itu Sulit Dengan Mengintegrasikan Kedalam Itu Merupakan Langkah Yang Cukup Bagus Sangat Bagus Anak Mau Tidak Mau Jadi Membaca Mereka Mereka Bisa Membaca Karena Mereka Butuh Kita Tumbuhkan Kebutuhannya Itu Baru Kita Tumbuhkan Keinginannya Itu Bagus Sekali Dan Saya Percaya Bahwa Bapak Pasti Bisa Melakukan Hal Tersebut Walaupun Tidak Mudah Tapi Pasti Akan Bisa Oke Baiklah Sepertinya Kita Sudah Mendapatkan Cukup Mendapatkan Solusi Kita Sudah Mendapat Kita Terserak Menjadi sebuah Frame yang utuh Sehingga kita sudah Bisa melihat Oh ini bisa kita lakukan Walaupun sulit Dari Pak Iqbal sendiri Apakah Ada Sesuatu Yang ingin Hal tambahan Yang ingin Bapak Sampaikan Atau mungkin Bapak juga Ada sesuatu Hal yang ingin Didiskusikan Lebih lanjut Baik Yang pertama Saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak Terkait dengan Proses coaching Kali ini Memang saya Memerlukannya Dikarenakan Untuk Kegiatan Ataupun proses Lainnya Itu terasa Mudah Ketika kita Justru Menuangkan Ide yang ada Di pikiran Itu Kedalam Suatu bentuk Yang nyata Salah satunya Mungkin obrolan kita ini Menjadi langkah awal saya Untuk Mulai Membuat Langkah-langkah Konkret Yang dituangkan Dalam bentuk yang nyata Seperti program Yang terencana Nah Saya memang Membutuhkan Proses coaching Karena dirasa Apa yang Tadi kita sampaikan Kita bahas ya Khususnya saya sendiri Itu merasa Beberapa hal Yang masih Berserakan Di pikiran saya Sudah mulai tertata Dengan rapi Padahal itu Menurut saya Saya sendiri Proses coaching ini Sangat bermakna Untuk saya Terima kasih banyak Sebelumnya Baiklah Saya juga Senang bisa Berkomunikasi Dengan Pak Iqbal Terima kasih banyak Sudah begitu terbuka Dan begitu Solutif Terhadap Apa yang kita bahas ini Dan Saya juga berharap Bahwa Pak Iqbal Jika mengalami Kesulitan Ada yang ingin Disampaikan kembali Silahkan Bapak Tidak perlu largu Nanti kita bisa diskusikan Lebih lanjut lagi Lebih detail lagi Mungkin Dilahkan kesempatan Sebelum kita tutup Kalau menurut Pak Iqbal Bagaimana Apa yang Pak Iqbal Raksakan Setelah Menjani Coaching Kita kali ini Atau ada yang ingin Ditingkatkan lagi Atau mungkin Ada yang Sepertinya Bagian ini Tidak diperlukan Masih Pak Oke Mungkin Yang pertama Terkait dengan Konteks yang kita bahas Karena sifatnya itu Baru diperlukan Ya Bu Jadi dalam artian Belum ada Hambatan Yang saya terima Khususnya dalam Pelaksanaan Nah mungkin Kedepannya Saya membutuhkan Waktu yang lebih Untuk Kita coba Berproses kembali Dalam Kegiatan coaching Kita membahas Bagaimana Pelaksanaan Yang saya coba Sudah lakukan Padahal Nanti ada Masalah Ataupun Hambatan Jadi saya bisa Mendapatkan Setidaknya Insight lah Daripada Proses yang Menurut saya ini Perlu Teman Untuk Membicarakan Hal tersebut Atau perlu Adanya Pencarahan Terhadap Apa yang sudah Saya lakukan Dan mengalami Halangan Atau hambatan Jadi setidaknya Dengan proses Coaching kali ini Secara tidak Langsung Saya mendapatkan Satu ya Pendengar yang baik Tentu saja Yang kedua Secara tidak langsung juga Saya bisa mendapatkan Hal-hal yang sekiranya Bisa saya rapikan Dalam mindset saya Untuk dituangkan Menjadi Sebuah Rencana yang nyata Setelah itu Tentu saja Yang perlu saya Garis bawahin Di sini adalah Waktu mungkin Mungkin Di lain kesempatan Kita bisa Mengadakan Proses coaching Dengan lebih Mendalam Kemudian juga Proses coaching Dengan waktu yang Lebih Reliable Dalam artian Proses coaching Kali ini Menurut saya Sangat Bermakna Tapi dalam artian Karena waktu Dan juga Terbatasan Kegiatan Yang coba Kita lakukan Jadi Mungkin Masih Di tingkat Permukaan Mudah-mudahan Di lain kesempatan Kita masih bisa Melakukan Hal-hal positif Seperti ini Baiklah Terima kasih Banyak Pak Iqbal Untuk masukannya Dan semoga Diskusi ini Tidak berhenti Di hari ini Tapi juga Kita bisa Berdiskusi lagi Khususnya Ketika memang Rencana-rencana Pak Iqbal ini Sudah Dituangkan Kedalam Aksi yang nyata Nanti kita bisa Evaluasi Bersama Memperbaiki Apa yang Bisa diperbaiki Atau meningkatkan Apa yang sudah baik Baiklah Kita akhiri dulu Sesi coaching hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Yusti Atas waktunya Sama-sama Pak Iqbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi Saya sudah mengamati Proses coaching Ibu dengan coaching Terkait dengan proses coaching ini Ada beberapa catatan Yang akan saya sampaikan kepada Ibu Tapi sebelumnya Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu Kepada Ibu Boleh? Ibu saya Yang pertama nih Untuk pertanyaan pertama Apa yang sudah Ibu lakukan Pada saat melakukan coaching tadi? Yang tadi saya lakukan adalah Saya menggali tantangan yang sedang dihadapi oleh coaching Pertama walaupun belum terlalu dalam Tetapi saya sudah cukup mengetahui Apa tantangan yang sedang dihadapi oleh coaching Rencana apa yang sudah dimiliki Dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh coaching sendiri Untuk menjaga komitmen tersebut Dan saya juga sudah Saya mendengarkan dengan aktif Saya juga mencatat beberapa poin penting dari sini Dan kami juga sudah mencapai sebuah kesimpulan Dari obrolanmu tadi Ini juga sama dengan catatan yang telah saya buat Ibu tadi sudah memberikan sebuah prinsip Yaitu kemitraannya Dengan bisa memproposikan Ibu Ketika mengobrol setara dengan tadi Coach Kemudian Ibu juga telah melakukan suatu proses kreatif Dimana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seseorang Dari coaching itu Untuk mengeluarkan beberapa solusi-solusi Terkait masalah yang dihadapi Setelah itu Ibu juga banyak mengajukan pertanyaan berbobot Kepada coaching Sehingga untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching Apalagi setelah itu Ibu juga telah menerapkan percakapan alur tirta Dari tujuan, trak, identifikasi, dan rencana aksi Setelah itu juga dapat tadi kelihatan disimpulkannya Apa yang akan direncanakan oleh coaching Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Berdasarkan hasil coaching tadi Kompetensi inti apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Untuk proses coaching nanti ke depannya Kalau saya untuk kompetensi inti yang akan datang Saya mungkin akan selain mendengarkan secara aktif Saya juga akan menerapkan kompetensi inti yang hadir secara penuh Atau full percent Memang betul ya kehadiran penuh itu mungkin Sebenarnya cara atau teknik ya Yang untuk bisa memberikan apa isi nama Memberikan solusi ya Untuk seorang coach untuk enak Untuk menyampaikan masalahnya ya Diharapkan Ibu ke depannya juga Bisa terus ya Melakukan teknik Menerapkan teknik alur tirta Dalam percakapan coaching Dan ke depannya Ibu Dapat meningkatkan kompetensi inti tadi yang Kalau bisa semuanya ya Bu Dari mulai present Terus mendengarkan aktif Dan juga mempunyakan berbobot Terima kasih Ibu untuk Proses coaching saat ini Semoga ini bisa berdampak bagus kepada Ibu untuk ke depannya ya Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Lina Sama-sama Bu Yusti Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lina bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Gimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Nah Bu Lina Dalam sesi kita kali ini Bu Lina akan melakukan kegiatan coaching Dengan coaching nanti Namun sebelum pelaksanaan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Oke yang pertama itu terkait dengan Kegiatan yang kita coba lakukan Yaitu kegiatan coaching kali ini Ada beberapa prinsip memang dari seorang coach Yang harus Bu Lina miliki Termasuk dalam proses penilaian Bagi saya sebagai Opsar Itu saja yang pertama itu ialah kemitraan Yang kedua kemudian ada proses kreatif Dan yang ketiga itu dari prosesnya itu akan menghasilkan Memaksimalkan potensi Daripada coaching itu sendiri Kemudian berdasarkan hal tersebut Tentu saja nanti ada proses yang akan dipulakkan Dari proses coaching itu sendiri Nanti ada beberapa hal yang tentu saja harus diikuti Yang pertama itu kehadiran penuh Kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif Dan yang ketiga itu tentu saja mengajukan pertanyaan yang berbobot Nah pertanyaan yang berbobot disini tentu saja harus menekankan pada teknik rasa ya Bu ya Rasa itu sendiri kan mungkin kita sudah pernah bahas ya Dimana di dalamnya itu ada Rasa itu dan appreciate Kemudian ask dan raise Nah dalam prosesnya Proses percakapan itu sendiri tentu saja harus menerapkan percakapan Percakapan dengan alur tirta ya Bu ya Sampai sini dimana Tiba? Ya bisa Pak Sebelumnya apa yang saya jelaskan tadi mungkin secara utuh telah diterima oleh Ibu ya Untuk proses selanjutnya Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kembali Pada proses coaching Tentu saja diharapkan adanya keterlibatan secara aktif Yaitu coach dan juga coaching Dalam artian tentu saja kata kunci diperlukan Yang tentu mengalahah berbagai masalah yang sedang diharapi Kemudian juga bagaimana coaching itu sendiri nanti merangkai rencana kegiatannya Dan bentuk tanggung jawabnya itu seperti apa Nanti tolong bisa dieksplore secara mendalam Itu mungkin ya Bu ya Semoga proses coaching nanti bisa terlaksana dengan baik dan juga lancar Ya Pak, terima kasih Pak Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yusti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah saya hafal afiat Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik Untuk Tentu apa yang ada Misalnya ada Ibu permasalahan yang ingin disampaikan kepada Sekarang untuk sesi coaching ini Baiklah Ibu Jadi saya menghubungi Ibu Karena ada satu masalah yang saat ini saya hadapi Sebetulnya tantangan yang semua guru sepertinya pernah mengalami ya Saya tuh kehilangan motivasi mengajar ya sih Bu Khususnya pada tahun ajaran ini sih Bu Jadi Ibu intinya punya permasalahan kehilangan motivasi belajar ya Bu Mengajar Mengajar Iya betul Kalau boleh tahu Bu Sebenarnya Ma untuk percakapan ini tujuannya Ibu untuk apa gitu Ingin dengan percakapan kok ini Ibu menginginkan apa gitu ke depannya Kalau saya pribadi yang saya inginkan adalah saya ingin memunculkan kembali Apa yang menjadi dorongan semangat motivasi Juga dorong apa sih juga Apa ya dukungan dari Ibu sebagai coach Sehingga saya bisa bekerja secara optimal kembali Sebagai pengajar yang bersemangat Dari sini saya tangkap ya Ibu pengen menjadi guru yang lebih bersemangat lagi Dan termotivasi untuk mengajar Betul Kalau bisa Bu misalnya kriteria guru yang baik yang bersemangat itu Ciri-cirinya apa menurut Ibu tuh? Kalau bagi saya guru yang motivated itu ya Yang bersemangat yang excited untuk masuk ke kelas Untuk bertemu siswa Untuk berangkat ke sekolah Dan mempersiapkan hal yang terbaik untuk diberikan kepada siswa Dan hal-hal tersebut sih Ibu yang saat ini Sedang menurun sekali gitu boostparknya di dalam diri saya Ibu kalau misalnya boleh tahu nih Kira-kira menurut Ibu apa yang membuat Ibu Motivasinya tuh menjadi turun gitu Apakah karena ada sesuatu yang Ibu pikirkan Atau mungkin ada hal apa yang membuat Jadi motivasi Ibu untuk mengajar itu turun gitu Sepertinya sih kalau menurut saya Saya menurut itu karena saat ini Beban mengajar saya tuh terlalu banyak sih Ibu Jadi dibandingkan dengan tahun ajaran lalu Yang saya mendapatkan sekitar 24 jam pelajaran Tahun ini saya mendapatkan lebih dari 30 jam Dengan kelas-kelas yang bagi saya cukup menantang Si Ibu untuk dikondisikan Jadi karena akhirnya karena kelelahan Dan ya bebannya terlalu besar Apalagi kan sekarang sedang mengikuti PGP ya Ibu Jadi akhirnya saya merasa kelelahan sendiri Dan semangat tersebut Perlahan-lahan malah jadi menghilang Si Ibu kalau bagi saya Kalau dari motivasi nih Kalau kita nilai ya Kalau misalnya guru yang bermotivasi Nilainya yang 10 misalnya Saya pengen tahu nih Ibu sekarang dalam keadaan nilai Motivasi itu nilainya berapa gitu Mungkin sekitar 4 atau 5 sih Ibu Motivasi saya saat ini Termasuk rendah ya Ibu ya Kira-kira Bu Bagaimana misalnya Menurut Ibu nih Yang membuat Ibu pengen nilainya besar itu Biasanya apa hal apa gitu Yang bikin Ibu exciting lagi gitu Termotivasi lagi untuk mengajar itu Kalau misalnya Apakah harus jamnya belajarnya dikurangi Apakah bisa memungkinkan hal itu Kalau Sebetulnya sih kalau dikurangi tidak bisa ya Karena kan berkaitan juga dengan guru-guru yang lain Karena itu mah di luar kontrol saya Aku sebagai pengajar Jadi mungkin saya harus mencoba metode-metode lain Yang bisa digunakan di kelas untuk mengajar Misalnya memperbanyak diskusi Memperbanyak keterlibatan siswa Jadi sehingga saya tidak merasa terbebani Bahwa saya harus menerangkan di kelas Siswa bisa mencari sendiri Siswa bisa apalagi di SMA Dimana siswa sudah memiliki mindsetnya sendiri Sehingga saya berencana Ingin meningkatkan keterlibatan siswa Sehingga saya tidak merasa kelelahan Karena saya harus menjelaskan atau menerangkan di banyak kelas dalam satu hari Jadi menurut gue juga solusinya mungkin dari cara mengajar ibu ya Mungkin yang buat kelelahan itu Apa misalnya dari cara ibu menerangkan Misalnya dari metode belajar juga Kita buat supaya siswa lebih aktif ya bu Kira-kira nih bu Rencana ibu kedepannya Misalnya untuk biar supaya meningkat lagi Motivasinya itu apa? Rencana saya ya Saya akan mengeksplore kembali Metode-metode pembelajaran khususnya yang terkini Untuk diaplikasikan di kelas Sehingga anak-anak bisa Atau para peserta didik Bisa lebih aktif Bisa lebih berperan di dalam kelas Bisa mandiri dalam belajar Sehingga saya pun Tidak terlalu berat Karena kalau dulu kan saya ada Seperti ada kewajiban dalam diri Untuk menerangkan kepada banyak kelas Kalau sekarang mungkin saya akan meminimalisir Dominasi saya di kelas Dan menyerahkannya kepada siswa saya Hanya akan menjadi fasilitator di kelas Dan mengarahkan apa yang sudah mereka dapatkan Dari pembelajaran Sehingga tidak keluar dari koridor mapel Setelah itu kan ibu sudah punya solusinya Kira-kira misalnya Setelah ibu melakukan Perencanaan itu Apakah ibu akan menemukan kendala lain Kendala apa gitu Misalnya yang akan ibu temukan Untuk bisa kita Meminimalisir gitu Apa yang Hambatan yang akan saya lakukan itu mungkin Karena siswa harus beradaptasi ya Mungkin peserta didik itu sudah terlalu terbiasa Dengan dominasi guru di kelas Diterangkan, disuapi Sedangkan apa yang saya rencanakan ini adalah Mereka harus gantian Bergantian untuk mendominasi kelas Mendominasi dengan kegiatan mereka Baik individu maupun bersama kelompok Sehingga hal tersebut mungkin Bisa membuat mereka agak kaget Atau mungkin mereka malah merasa Ini buruk kerjaannya apa Kenapa malah kami yang harus Bekerja sendiri Dan mindset tersebut Yang harus dirubah Kepada siswa Kira-kira ibu Kalau ibu telah menemukan Misalnya kendala seperti itu Apa solusinya ibu? Solusinya memang harus dibiasakan Kita memberikan pengertian Kita juga biasakan Sehingga mereka tertanam Dalam mindset mereka Bahwa pembelajaran bahasa Inggris Di sekolah ini Di kelas ini Mereka lah yang harus aktif Ketika mereka tidak aktif Mereka tidak akan mendapatkan apapun Seperti itu Nih perkiraan ibu Untuk melakukan rencana yang ibu Tapatkan tadi Kira-kira nih Jangka waktunya nih Kira-kira akan direcanakannya Dalam waktu dekat ini Atau bagaimana? Untuk perencanaan Saya sebetulnya sudah mulai Mengeksplore Mengeksplore metode-metode Yang menarik permainan Bagi siswa Dan mungkin akan saya Karena ini baru selesai PTS Ya ibu Nanti mungkin akan Saya mulai aplikasikan Sekitar satu minggu setelah PTS Ketika anak-anak sudah Cooling down dari ujian Mereka sudah siap Untuk belajar lagi Sekitar mungkin Satu minggu Selesai dari UTS Untuk itu bu Misalnya nih Penerapan ibu Misalnya Kalau misalnya Ada Kendala Misalnya dari Pihak sekolah Apa gimana Misalnya ada Selain dari Siswa Misalnya ada kendala lain Tidak Ibu temukan Misalnya selain dari Siswanya gitu Peserta didiknya Apa misalnya dari Lingkungan sekolah ibu Atau Rekan Apakah ada kendala juga Kalau dari Rekan kerja Atau dari pihak Manajemen sekolah Sebetulnya tidak Karena Kita tidak pernah Saling mencampuri Mengenai metode Mengajar masing-masing Selama Kita mengajar Mereka tidak akan Tidak akan Kecampur Dalam metode pembelajaran Jadi Mungkin Kendala yang Berpotensi Untuk muncul Itu dari orang tua siswa Karena Ketika Karena mungkin saja Siswa bercerita Kepada Orang tua Dan orang tua Menerimanya Dengan cara yang Tidak diinginkan Jadi Potensi Kendala itu Justru mungkin Dari orang tua siswa Kalau dari sekolah Kemungkinan tidak ada Apakah ada yang bisa Membantu Misalnya Kalau ada kendala orang tua Misalnya muncul Yang membantu ibu Bisa membantu Kemungkinan Ada sih Harusnya ada Saya bisa minta tolong Dari wali kelas Saya juga bisa meminta Bantuan dari Kepala sekolah Atau mungkin dari Staff akademi Bahwa memang Metode yang saya lakukan Mendorong Keaktifan siswa ini Memang Metode yang saat ini Sedang Ditingkatkan Mengurangi dominasi guru Di kelas itu Memang Metode yang saat ini Sedang Didorong oleh pemerintah Sehingga Pembelajaran itu Menjadi lebih bermakna Kepada siswa Bagus sekali Untuk rencana ibu Semoga terrelaksesikan Dengan baik Dan lancar Karena kita Percakapannya singkat Saya ingin menanyakan Setelah Seksi coaching ini Apa yang ibu rasakan Yang saya rasakan Saya sudah mulai Walaupun Skornya belum terlalu bertambah Mungkin baru 5 atau 6 Karena belum terrealisasi Jadi Yang pertama Saya cukup lega Karena Masalah motivasi ini Tidak bisa Sembarangan Dibicarakan Khususnya dengan rekan kerja Karena takutnya Muncul judgment Boyu sih Malas ngajar nih Atau apa Sedangkan Dengan sesi coaching ini Saya bisa bercerita Tanpa Mahawatirkan Ibu akan Judging saya Khususnya negatif Dan saya juga bisa Mulai merapikan Apa yang Acak-acakan Dalam kepala saya Untuk menemukan Sebuah jalan keluar Yang Bisa dilakukan Karena mau tidak mau Mengajar itu Sudah menjadi tanggung jawab saya Sehingga saya Membutuhkan Sehingga saya Sudah mendapat Cukup mendapatkan Pencerahan dari Terima kasih ya Boyu Semoga ke depannya Kalau ada kendala Mbak Ibu Jangan seganya Untuk datang kembali Coaching kepada saya Untuk itu Kita tutup ya Dengan ucapan Alhamdulillah dulu Bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Assalamualaikum Bulina Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Terima kasih Sudah melakukan Proses coaching Dengan sangat baik Dan Mencar Alhamdulillah Tadi saya Selaku observer Sudah mengamati Berbagai hal Yang telah Yang telah Coba Ibu Gali Dari Koci Pada proses Coaching Kali ini Ada beberapa hal Yang ingin saya Sampaikan Yang pertama Dari Prinsip Prinsip seorang Coach Tadi Ibu sudah Memiliki Prinsip-prinsip Sebagai seorang Coach Mulai dari Kemitraan Tadi sudah Terlihat Nampak Sudah dibuktikan Dengan berbagai hal Dari pada proses Yang berkesinambungan Kemudian juga Nampak Coach Itu sangat Terlihat Nyaman Pada proses Coaching Tadi Kemudian juga Proses kreatif Tadi sudah Ada nampak Terlihat Bagaimana Ibu Secara Aktif Menanyakan Hal-hal Yang sekiranya Bisa Diselesaikan Oleh Coach Untuk Mengatasi Masalah Kemudian Yang terakhir Memaksimalkan Potensi Ini sudah Sudah Nampak Di akhir Tadi Coach Mempertegas Bahwasannya Dia sudah Bisa merapikan Mindset Yang sebelumnya Masih Nampak Berserakan Sehingga Bisa menjadi Sesuatu yang Utuh Dan bisa Dilakukan Kemudian Dari Kompetensi Inti Coaching Mungkin Ibu sendiri Bisa Melihat Sejauh mana Proses Yang telah Ibu Lakukan Tadi Nah Yang ini Saya Tanyakan Itu Dari Kompetensi Inti Coaching Apa Yang Ingin Coba Ibu Kembangkan Di kemudian Hari Mungkin Untuk Mengajukan Pertanyaan Berbobot Jadi kita harus Pintar-pintar Untuk Membuat Pertanyaan Yang bisa Memicu Coaching Agar bisa Menemukan Solusinya Jadi kita Juga Bisa Meningkatkan Potensi Kreatif Dari Coaching Agar Bisa Memaksimalkan Coaching Agar Bisa Menemukan Solusi Dari Segala Permasalahan Yang Coaching Hadapi Selama Ibu Menjadi Coach Menurut Ibu Dari Kompetensi Inti Apa Yang Menurut Ibu Dirasa Susah Untuk Dilakukan Menurut Saya Menengarkan Aktif Karena Itu Perlu Perlu Kesabaran Misalnya Kita Untuk Memberikan Kesempatan Kepada Coaching Untuk Meluapkan Segala Permasalahannya Mungkin Dari Obrolan Kita Hari Ini Ada Beberapa Hal Yang Kita Singgung Kemudian Juga Kita Ulas Dan Saya Sangat Mengapresiasi Apa Yang Kita Telah Lakukan Kemudian Ibu Telah Melakukan Dengan Sangat Baik Dalam Lepian Tadi Hambatan Atau Tantangan Yang Ibu Hadapi Mudah-mudahan Di Kedepannya Seiring Adanya Proses Kita Dapat Dilakukan Lebih Baik Lagi Terima Kasih Bu Untuk Sesi Coaching Kali Ini Saya Selaku Observer Mengucapkan Banyak Terima Kasih Mudah-mudahan Proses Yang Kita Lakukan Hari Ini Membuahkan Hasil Yang Positif Untuk Kemudian Hari Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak Iqbal bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Sedang dalam keadaan sehat Bagaimana dengan Ibu sendiri? Saya alhamdulillah Sedang baik-baik saja Baiklah Hari ini Pak Iqbal Akan melakukan Sesi Coaching Dimana Bapak akan menjadi Seorang Coach Dan Melakukan diskusi Terbuka dengan dia Dan Sebelumnya Sebelum kita mulai sesi coaching ini Saya ingin memberikan Beberapa informasi Mengenai rubrik penilaian Yang pertama adalah Saya berharap Bapak sudah memiliki prinsip Dari seorang Coach Yaitu Kemikraan Dimana Bapak bisa Memposisikan diri Bapak Setara dengan Coach Dan bisa mendengarkan dengan baik Kemudian Juga proses kreatif Untuk Sehingga Bapak bisa Menggali informasi Lebih dalam Dan juga Memaksimalkan potensi Yang dimiliki oleh Coach Jadi kita tidak Meng-highlight masalahnya Tapi kita meng-highlight Potensi dari Coach Untuk menyelesaikan masalah Yang tersebut Kemudian Dan tentu saja Bapak juga Saya harapkan Sudah memiliki kompetensi inti Dari Proses coaching ini sendiri Yaitu Bisa berbentuk Kehadiran secara penuh Kemudian mendengarkan aktif Dan juga Memutarakan pertanyaan berbobot Untuk menggali Tantangan yang sedang dihadapi oleh Coach Proses coaching nanti Saya harapkan Bapak Sudah akan menjalankan Alur tinta Yaitu dimulai dari tujuan Kemudian Identifikasi masalah Lalu rencana aksi Dan terakhir juga Tanggung jawab Kalau menurut Bapak sendiri Dari beberapa kompetensi Yang tadi sudah dijelaskan Kompetensi inti mana Yang ingin Bapak highlight Oke Dari bentuk kompetensi Sebagai Coach Dari proses coaching Tentu saja Ada kompetensi inti Yang ingin Saya coba Kembangkan Melalui proses coaching kali ini Yaitu Proses mendengarkan aktif Karena saya sadari Memang butuh proses Dimana Ketika kita menjadi pendengar Tentu saja Kita secara tidak sadar Kadang suka ingin terlibat Dalam proses pembicaraan Padahal kan Ranah kita kali ini Yalah Sebagai pendengar Kurang lebih seperti itu Betul Dan kemudian Dalam mengembangkan Kompetensi inti Sebagai pendengar aktif itu Kira-kira apa Indikator yang Yang ingin Bapak Penuhi Dalam kompetensi inti tersebut Yang ingin saya coba penuhi Untuk ketercapaian indikator tersebut Salah satunya Yalah Mendengarkan Secara Luas Dalam artian Biarkan Coach Meluapkan Berbagai masalah Yang dia hadapi Kemudian secara Sadar Coach itu Bisa Menstabilkan Proses Daripada Emosional Kemudian juga Proses Daripada penentuan Arah dan tujuan Daripada penentuan Masalah tersebut Sehingga nanti Dalam bentuk Konklusinya Didapatkan hal-hal yang Sekiranya Kontroptif Untuk membangun Frame Dalam penyelesaian Masalah yang sedang Dihadapi Coach itu Baiklah Sepertinya Bapak sudah Cukup memahami Apa yang Secara teknis Apa yang Akan dilakukan Pada sesi Coaching kali ini Dan saya akan Mengamati Seperti observer Dan semoga Sesi coaching kali ini Bisa berjalan Sesuai dengan Harapan kita berdua Terima kasih Bapak Iqbal Selamat menjalankan Sesi coachingnya Baik Terima kasih banyak Ibu atas kesempatan Yang telah diberikan Baik Assalamualaikum Bulina Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana keadaannya Alhamdulillah Baik Mungkin ada yang Sedikit Unut-unut ya Yang ingin Saya sampaikan Nah itu betul Dari proses coaching Kita kali ini Mungkin ada beberapa Hal yang Ibu coba Sampaikan Dan utarakan Mudah-mudahan Melalui proses coaching Kita kali ini Akan ditemukan Sekiranya Penentuan Arah dan tujuan Kemudian juga Masalah yang Ibu coba Nanti utarakan Itu dapat ditemukan Akar permukaan Masalahannya Sehingga nanti Dapat ditelusuri Bagaimana Masalah tersebut Dapat terselesaikan Secara solutif Kurang lebih Seperti itu Baik Mungkin yang ingin Saya sampaikan itu Akhir-akhir ini Ya Pak Untuk menajar Anak itu Kelihatan Anaknya itu Memiliki motivasi Belajar yang Sangat rendah Ya Pak Mungkin Kalau saya perhatikan itu Mungkin dari Karena Di zaman ini Ketergantungan Dan gadget Jadi Kalau misalnya Kita Memberikan Pembelajarannya Misalnya Ceramah Itu Anak-anak Itu cepat Burusan Kita coba Buat frame Yang utuh Dulu Dari tujuan Dulu Mungkin Bisa Ibu Utarakan Tujuan Yang ingin Ibu harapkan Dari proses Coaching Kita kali ini Untuk Tujuan Saya Coaching Untuk Mungkin Ada Masukannya Kepada Saya Bagaimana Cara Saya Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Didi Khusususnya Di Sekolah Saya Yang Saya Pikir Itu Kendala Utamanya Mungkin Ketergantungan Gajah Baik Sudah Sangat Jelas Sekali Dari Tujuan Tersebut Mari Kita Coba Identifikasi Terkait Dengan Masalah Yang Sedang Ibu Hadapi Dari Proses Identifikasi Ini Saya Harapkan Ada Hubungan Yang Responsif Baik Saya Ketika Bertanya Dan Ibu Mengemukakan Jawaban Baik Pertanyaan Dari Saya Mungkin Sangat Singkat Tapi Silahkan Dijelaskan Prosesnya Menurut Ibu Mungkin Bisa Dijelaskan Bagaimana Ibu Bisa Menalah Itu Menjadi Sebuah Masalah Tujuan Yang Tadi Ibu Harapkan Itu Kenapa Bisa Menjadi Sebuah Masalah Mungkin Pada Saat Saya Melakukan Pembelajaran Yang Awalnya Mungkin Karena Saya Melakukan Suatu Metode Tertentu Misalnya Dengan Media Visual Anak Anak Lebih Tertarik Tapi Misalnya Saya Ada Ada Kendala Mungkin Kalau Tiap Hari Memakai Media Visual Tapi Misalnya Saya Melakukan Dengan Metode Biasa Misalnya Dengan Cama Anak Anak Belum Mulai Lebih Sediam Jadi Jadi Kendalanya Anak Anak Harus Selalu Dengan Media Visual Untuk Meningkatkan Motivasi Belajarnya Baik Sudah Nampak Apa Yang Sekiranya Memang Sedang Ibu Haberdapi Terkait Dengan Prosesnya Ibu Saya Melihat Ibu Sendiri Sebetulnya Secara Potensi Ada Untuk Mengembangkan Potensi Diri Terkait Bagaimana Meningkatkan Motivasi Belajar Namun Sepertinya Disini Masih Belum Terangkai Dan Perlu Kegiatan Hal 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 Terkait Terkait Tadi Menurut Ibu Sendiri Terkait Proses Pelaksanaan Apakah Proses Pelaksanaan Itu Harus Bersinggungan Dengan Media Pembelajaran Dalam Butuk Digital Atau Kita Bisa Mendaya Gunakan Hal Lain Sifatnya Konvensional Dan Sejauh Mana Efektivitas Mungkin saya pernah melakukan permainan yang saya temukan misalnya di Youtube gitu ya, jadi permainan itu tidak menggunakan media visual tetapi dia melakukan permainan yang misalnya nama di dalam botol itu juga bisa membuat anak-anak tertarik ya dan bisa anak-anak itu terutama mau paham atas pelajaran. Jadi sebelum sesi pertanyaan, biasanya diundi bisa kaya nama gitu dari botol itu anak-anak saya suruh untuk membaca dulu, memahami materi pelajaran baru dites gitu misalnya dari sesuai dipanggil nama sesuai dengan yang diambil dari itu. Itu bisa jadi yang utama saya motivasi belajar itu saya itu untuk anak supaya paham ya, jadi ke sekolah itu juga anak itu tidak hanya mencatat, menulis tapi juga paham atas materi yang telah saya sampaikan. Oke, nah terkait prosesnya Bu, adakah hal-hal yang sekiranya Ibu lupakan dari proses misalkan dari intensitas deh, misalkan intensitas penggunaan media pembelajaran. Tadi Ibu kan sudah menjelaskan ya bahwasannya pendaya gunaan digital sudah pernah dilakukan, kemudian secara konvensional juga sudah tidak berprinsip pada digital, tapi akan tetapi sudah mencoba hal-hal lainnya dan ternyata itu juga berlangsung efektif sebetulnya Ibu. Nah terkait intensitas saya ingin bertanya, sekarang Ibu lebih sering menggunakan media pembelajaran berbasis digital atau non-digital? Yang digital, karena mungkin sekarang untuk menggunakan digital itu perlu ada waktu ya, jadi kalau sedangkan misalnya saya kan mata pelajarannya cuma ada 2 jam pelajaran gitu, sekarang suka keterbatasan waktu sehingga kalau misalnya untuk mempersiapan media digital nggak bisa tiap hari melakukannya, tetapi mungkin dalam waktu jangka sebulan sekali bisa. Terkait dengan motivasi belajar Bu, pernahkah Ibu terlintas di pikiran Ibu bahwasannya terkait dengan kodrat alam ataupun kodrat zaman dari peserta didik? Apakah yang Ibu harapkan mungkin berbeda dengan di zaman Ibu ya? Mungkin bisa Ibu telah bagaimana menurut pandangan Ibu terkait dengan keadaan tersebut, keadaan peserta didik? Mungkin untuk sesuai dengan kodrat jamannya, emang sekarang tuh anak-anak kan karena dekat dengan gadget tadi mungkin, jadi untuk menarik minatnya tuh harus dengan sesuatu yang lebih audiovisual gitu, digital, jadi saya juga, ya saya harus bisa menerapkan gitu, harus sebisa mungkin untuk melakukan pembelajaran menggunakan audiovisual ini, untuk meningkatkan peminat motivasi anak gitu, karena emang sesuai dengan zamannya anak, emang untuk zaman sekarang harus seperti itu gitu. Itu dia ya Kak, ini menjadi sebuah kata kunci yang perlu kita geris bawahi ya Ibu ya, bahwasannya memang kita harus memiliki pemahaman terhadap kodrat sebuah. Baik, untuk rencana aksi ini Ibu terkait dengan tadi, Ibu sebetulnya sudah memiliki keterbukaan dalam penyampaian masalah juga secara tidak langsung dan tidak sadar Ibu telah memahami bagaimana kita berprinsip menghambangkan kepada peserta didik ya Ibu ya, dalam artian memfasilitasi sebaik mungkin proses pembelajaran. Nah Ibu tadi juga menyinggung bahwasannya penting kiranya kita itu memiliki hal-hal yang perlu dikembangkan, salah satunya tadi ya, pendaya gunaan media digital. Dari segi rencana aksi, adakah hal yang perlu Ibu kembangkan? Yang pertama ya, yang kedua terkait dengan daya dukung misalkan sekolah ataupun hal lainnya, mungkin bisa Ibu tarakan apa saja yang diperlukan? Mungkin yang pertama, saya perlu mempelajari lagi ya beberapa strategi pembelajaran yang penggunaan media visual juga dan juga mungkin strategi pembelajaran lain yang tidak menggunakan media visual tetapi bisa menarik motivasi anak didik gitu ya. Sedangkan untuk dukungan mungkin akan meminta bantuan kepada pihak yang ahli di dalam IT gitu yang bisa membantu saya dalam mengoperasikan perangkat IT untuk pembelajaran onofisial gitu gitu. Kan tadi hambatannya Bu, terkait dengan proses media pembelajaran berbasis digital itu lebih memakan waktu ya dari progression atau kesiapannya. Nah, dari proses persiapan itu menurut Ibu daya dukung sekolah itu sudah memadai apa belum? Mungkin untuk saat ini saya rasakan masih kurangnya Pak, jadi saya harap mungkin kedepannya ada lagi misalnya yang bisa membantu saya khusus untuk perasaranannya gitu. Kadang-kadang kan kalau kita misalnya meminta bantuan kerekan guru kan sibuk ya misalnya, beliau juga misalnya mengajar anak didikian lain gitu. Jadi saya harus bisa berusaha sendiri gitu, kalau misalnya kalau nggak bisa ya minta bantuan orang yang ahli. Oke, baik. Sejatinya tadi Ibu sudah menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri sebetulnya. Dengan penggalian informasi tadi, saya rasa Ibu sebetulnya dari masalah tersebut sudah mengetahui secara sadar bahwasannya penting kiranya untuk memahami masalah dan bagaimana identifikasinya secara solutif. Nah, berikutnya coba mungkin bisa dijabarkan secara ringkas rencana aksi yang ingin Ibu lakukan di saat ini sehingga berdampak positif di waktu yang akan datang. Mungkin yang bicara kedepannya saya untuk yang saat ini ya belajar untuk pembelajaran yang menggunakan media besar kan banyak Pak ya. Seperti permainan-permainan World Wall gitu. Ada lagi permainan-permainan lain yang mungkin akan saya terapkan di pembelajaran saya agar bisa meningkatkan motivasi belajar gitu. Oke. Nah, sebagai bentuk daripada prospek tentu saja perlu adanya tanggung jawab Ibu ya. Secara aktif Ibu juga ikut terlibat di dalam bentuk tanggung jawab yang mungkin Ibu bisa jelaskan daripada ketercapaian tujuan. Di awal yang ini Ibu dapatkan itu seperti apa, Ibu? Ya, pengen si anak-anak itu tetap semangat ya dalam belajar. Misalnya, trust. Misalnya kendala, misalnya dalam segi waktu bisa diminimalisir dengan cara saya bisa mengoperasikan ya IT-nya dengan baik. Jadi, jadi sebelum pembelajaran saya sudah mempersiapanya terlebih dahulu gitu untuk media visual. Baik, kita apresiasi dulu ya terhadap apa yang telah Ibu kemukakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Atas keterbukaannya, atas penerimaan daripada proses coaching kali ini. Ini diharapkan memang proses coaching ini secara tidak langsung Ibu menemukan alipotensi dari Ibu sendiri. Kemudian juga secara solutif dapat mengidentifikasi masalah dan menyelesaikannya. Nah, terima kasih banyak Bu. Pada sisi kali ini tidak terasa ya, sudah bisa dikatakan hampir rampung. Namun, selanjutnya kita memang perlu melakukan refleksi, Bu, terkait dengan proses coaching kita kali ini. Nah, menurut Ibu sendiri nih, dari proses coaching kita kali ini, apa yang Ibu rasakan? Saya senang ya Pak ya, bisa mengotorkan segala kendala misalnya dalam yang saya hadapi ini. Dan terus bisa sharing ke Bapak, minta bantuan gitu. Kalau misalnya hal apa saja yang selama ini saya kurang misalnya ya, untuk meningkatkan motivasi belajar saya. Terima kasih Pak atas maksudkannya. Baik. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan hal yang sama. Dikarenakan memang proses coaching ini ingin adanya hubungan yang positif. Mungkin ke depannya, Bu, kalau misalkan ada waktu atau ada keperluan lainnya, kita bisa melakukan sesi coaching selanjutnya. Misalkan terkait dengan prosesnya, bagaimana tindak lanjutnya, efisiensinya, dan lain sebagainya, jika Ibu perlu bantuan saya untuk proses coaching selanjutnya, mungkin bisa dilakukan. Terima kasih, Bu. Ya, kemudian mudah-mudahan, Bu, dari proses coaching kita kali ini dapat membuahkan hasil yang positif, baik itu tujuan yang ini Bu gapai. Itu ya, Bu? Ya. Oke, semoga sukses ya. Terima kasih, Bu. Sang-sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melakukan refleksi pasca sesi coaching yang tadi sudah Bapak lakukan bersama Coach. Untuk Bapak sendiri, kira-kira apakah ada tantangannya ketika menjadi seorang Coach? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, kira-kira. Yang menjadi tantangan yang paling berat menurut saya itu ketika saya harus menjadi seorang pendengar yang aktif. Ternyata memang sangat sukar sekali ya, Bu ya. Karena memang pada dasarnya proses Coach ini memerlukan waktu dan juga proses. Kadang saya merasa karena keterbiasaan dalam proses diskusi itu, adanya proses pembicaraan yang aktif dalam artian, tidak hanya prosesnya itu satu arah komunikasinya itu. Dan saya juga secara solutif tentu saja harus memberikan. Kalau itu dalam proses diskusi. Nah, kalau dalam proses Coach kan tidak seperti itu ya, Bu ya. Ternyata proses mendengarkan secara aktif dan juga baik itu ternyata sukar, Bu. Pada prosesnya. Bantu karena kita sering terpancing ya, Pak. Untuk melihat masalah dari poin-poin kita. Sedangkan pada sesi coaching kali ini, kita hanya menjadi seorang pendengar. Nah, betul sekali, Bu. Baik, baik. Oke, berdasarkan celatan yang tadi sudah saya buat, tadi Bapak sudah cukup runut dalam awur tirpa. Walaupun tadi ada satu sisi di mana Bapak kembali ketika tadi sudah ditanggung jawab, Bapak kembali lagi ke rencana aksi. Tapi itu hanya kesalahan mainan. Tapi itu sebetulnya tidak apa-apa sih. Mungkin terlupa di pada masanya, tapi Alhamdulillah sudah kembali. Walaupun seperti air mengalir kembali lagi. Tapi itu tidak masalah sebetulnya. Oke, tadi Bapak sudah melakukan gestur. Gestur tubuh Bapak sudah cukup baik. Bapak sudah memberikan tanda bahwa Bapak paham dan mendengarkan dengan baik. Gestur tubuhnya sudah sangat terlihat. Bapak juga saya lihat sudah mendengarkan secara utuh. Tidak memotong pembicaraan dan memberikan timbal balik komentar yang positif terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Koci. Kemudian Bapak mendengarkan sebagai mitra. Kemitraannya sudah sangat terlihat. Dan Bapak juga sudah memberikan pertanyaan yang cukup berbobot. Sehingga bisa menggali masalah yang sedang dihadapi oleh Koci. Dan pertanyaan yang Bapak sampaikan pun sudah cukup terbuka. Sehingga tidak yes or no. Tapi menjadi sebuah pertanyaan yang melahirkan jawaban yang seolah-olah mengeluarkan segala isi dalam hati Koci itu sendiri. Dan itulah tujuan kita melakukan sesi Koci ini. Oke. Dan Koci juga sudah memberikan feedback yang cukup baik ya. Dari terhadap apa yang sudah Bapak sampaikan sebagai Koci. Karena sesi Koci ini sebetulnya tidak hanya satu kali ya Pak. Karena masalah itu tidak hanya selesai dengan satu kali obrolan. Menurut Bapak kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin Bapak kembangkan pada sesi Koci yang selanjutnya? Oke. Dalam proses selanjutnya lebih kepada proses Bu. Dimana saya ingin kompetensi saya dalam mengatur ritme. Dalam artian dalam penggalian informasi itu tentu saja dibutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang berkesinambungan. Yang saya harapkan di sini ialah saya ingin mencoba kompetensi tersebut dapat saya kembangkan di kemudian hari. Baik. Supaya kita bisa lebih banyak menggali masalah tersebut ya. Baiklah. Itu sesi Koci tadi sudah begitu luar biasa. Dan terima kasih banyak atas kerjasamanya dari Koci dan Koci sudah melaksanakan dengan baik. Semoga pada sesi Koci selanjutnya kita bisa meningkatkan apa yang bisa kita tingkatkan, memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Baiklah kita tutup sesi Koci ini dengan ucapan hamdallah. Amin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan video dari kami. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Salam guru penggerak. Tergerak. Tergerak. Mengerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.